Hai siapapun presidennya kalau enggak kerja enggak madang percuma milih presiden kepaduan mati-matian belan Jokowi wakil apa-apa saatnya rezim Jokowi dihentikan sarih dan kenapa sebagai gantinya Allah mulai mulai muncul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Kenil TV sobat-sobatku dimanapun kalian berada semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat siapa bilang timus 10 Agustus 2023 tidak ditunggangi oleh hal-hal tertentu teman-teman siapa bilang ya bahkan agen-agen kilapret itu juga ada di demo-demo tersebut ada berita terbaru yang lebih lucu teman-teman bahwa Hai kawan kita saudara kita RG Rocky Gerung sudah merambah ke acara-acara pernikahan hahaha menjadi membicarakan di acara pernikahan ini yang paling lucu Pak ditelan kabut malam Indonesia terpuruk di persimpangan kegelapan terpuruk kejaliman kiranya rezim kejaliman oligarki kapitalis juga dalam itu hati hati mulai mulai ini buru atau apa mulai 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 aku khawatir wali lebih baik lebih baik Oke kira-kira 2024 siapa yang cocok jadi presidennya bu semuanya nih orang-orangnya siapa ya ini burung atau apa ya Hai harapannya apa nih Pak harapannya supaya lebih baik negara ini daripada yang dipimpin oleh Bapak Jokowi sekarang ini siapa percapresan cocok Bapak Anis Maswedan Ibu Anis Maswedan Oke Ibu Anis Maswedan siapa nih Pak Anis Maswedan ini ini Anis siapa Capres Anis Maswedan harapannya bisa mempersatukan umat semua tidak merusak kriteria negara seperti sekarang ini hancur lubuk sekarang kita tetap Anis Maswedan yang bisa mencabut undang-undang Omnibus Law dan cipta kerja 100% anis Maswedan terima kasih hidup buruk anis maswedan anis maswedan kami jelas tidak ada pilihan lain capres yang punya afiliasi untuk meningkatkan sejatan buruh adalah Anis Maswedan siapa capres kita kita titipkan kepada Pak Anis dan kita dukung Pak Anis mudah-mudahan jutaan buruh di Indonesia akan bersama-sama Pak Anis membangun Indonesia buat para pendemo hari ini baik mereka yang mengaku dirinya mahasiswa ataupun bukan yang selalu mengatasnamakan rakyat Indonesia pertanyaannya rakyat Indonesia yang mana karena tidak semua rakyat Indonesia memiliki kepentingan dan pendapat yang sama dengan kalian termasuk saya saya tidak merasa diwakilkan dengan demo yang kalian lakukan hari ini nah ini siapa Roby Group akan ada percakapan akan ada konflik di dalam keluarga akan ada jack-jack dan itulah dinamika tapi saya ingin melihat pasangan ini Alsa dan Andret menjadi contoh bagaimana dua anak muda yang punya pikiran sedepan hari buruh di Indonesia 10 Agustus itu orang-orang yang konyol-konyol ini yang gak berota-berota ini mau kali ini menghina-menghina Pak Presiden datang ini ke rumah istana tenang aja Pak Presiden Jokowi yang sangat kucintai kali apapun kata mereka-mereka itu ya kan aku tetap mencintai Presidenku nomor satu di dunia aku rasa gak ada gak ngaruh perkataan mereka kalian itu buruh miskin karena kalian gak ada otak tanah kalian dirampas itu buat kebodohan kalian jangan kalian buat Presiden yang kalian pojokkan yang kalian hina-hina masa kalian kepong-kepong pula rumah Presiden Jokowi tengok tuh itulah ciri-ciri Presiden paling sabar di seluruh salah lagi aku gara-gara orang ini di seluruh dunia Jokowi dodok aku ajarkan sama kalian ya yang demo-demo hari ini ya yang suka meruntuhkan pemerintahan Jokowi kalian tenang aja berapa bulan lagi 2024 sabar aja kalian kalian tengok nanti entah yang mau kalian pilih Anies Mawesdan entah si Amin Rais entah si Prabowo gak tau lah nanti kalian akan disadarkan kalau Presiden Jokowi dodok ini the best apapun kalian katakan gak ngaruh sama aku mau kalian bilang rejim-rejim tak apalah gak ngerti kali lah bahasa-bahasa politik ini bahasa-bahasa buat rambutku berguguran masa pemimpin kalian kalian buat seperti itu makin-makin menerita makin miskin lah kau buru-buru yang miskin kali yang mau dipakai oleh politik-politik untuk mendatangi rumah kediaman Pak Jokowi dodok yang mau dipakai oleh-olah orang-orang politik-politik itu untuk menghina-menghina Pak Presiden Jokowi dodok ku ingatkan kalian ya ya kalau memang kalian mau diberkati Tuhan kalau memang kalian mau sukses kalau kalian mau menjadi buru yang kaya raya hormati pemimpin yang paling nomor satu di dunia ini Presiden Jokowi dodok aku gak ngaruh mau kalian apa ya pokoknya Jokowi dodok ini the best sama aku oke mau kalian bilang ini jajah palsu mau kalian pecundang tak apa segala macam gak tau lah bahasa-bahasa kalian gak tentu arah kalian bilang banyak bagus sekali agama kalian tapi penghinaan kalian itu gak lewat batas iya kan nah oke lah ya semua buru-buru yang berjuta-juta banyaknya di Jakarta ini tolong kalian gak usah kalian mau diprovokastori oleh itu yang mau merentuhkan aku kan mama gak ngerti kali aku politik-politik ini mana lah tapi kalau muka Presiden Jokowi dodok ini jatuh cintaku oke lah ya ema lepiu apa yang mau dimaksudkan itu kiai-kiai busuk itu semua itu kadron-kadron Arab-Arab busuk itu yang mau mundurkan eh Arab-Arab yang busuk Arab-Arab benar jangan jangan bikin ricuh di NKRI jangan bikin ricuh di Indonesia ini ya jangan diadu domba Indonesia seperti di negara timur tengah di Arab Saudi itu kiai-kiai busuk itu semua itu kiai-kiai lotok ini kah tapi saya mau memundurkan Jokowi itu busuk hatinya dibayar oleh orang-orang yang ketakutan hilang usahanya penyelundup penyelundup itu tahu bajingan mafia-mafia bajingan itu dan keluarga cendana keluarga suharto apa itu ya jangan macam-macam kesalam Putra Madura jangan salahkan nanti jika 10 Agustus menjadi ada pemakdulan Jokowi dari rakyat eh bos bos saja semua engeti bos tako boleh bayaran gede bos boleh bayaran wakil bos 10 Agustus itu katanya aksi buruh terus pertanyaannya bos kiai sampai burunan sopo sopo juragani sampai bos apakah juragani sampai itu orang-orang yang punya kepentingan karena dirugikan oleh keputusan keputusan Pak Jokowi jodok contoh tentang pripot ya bos hanya pertanyaan kalau saya bos enggak enggak dapat bayaran sama sekali bos saya hanya seorang rakyat yang cinta pecinta bapak bapak jokowi jodok sebagai presiden republik indonesia yang dipilih oleh rakyat indonesia bos 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 hehehe 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 dari video-video yang kita lihat dan juga di media sosial bisa kita pastikan bahwa buruh itu demonya bukan murni buruh teman-teman karena ditunggangi oleh berbagai macam keinginan atau hasrat untuk memaksudkan presiden jokowi toto kita bisa lihat tadi kan pendukungnya siapa saja kan disitu ya jadi bukan murni murni buruh begitu kan terima kasih teman-teman salam cerdas salam waras wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh